Jumat itu memang sebagian keterangan pra-ulama bahwa rukun Jumat, semua pra-ulama sepakat bahwa rukun Jumat itu adalah khutbatain dan sholat. Khutbatain itu termasuk rukun Jumat, jadi kalau gak ada khutbah ya gak salah sholat Jumat. Bahkan juga ada yang mengatakan bahwa khutbah tani, dua khutbah itu juga pengganti daripada dua rokaat dalam selatuhur. Saking pentingnya tuh khutbah. Jadi kalau ditanyakan apakah orang yang masbuk dalam selat Jumat, Jumatnya sempurna atau tidak? Jangan ngomong kesempurnaan kalau lagi begini mah. Jangankan udah khutbah. Orang yang datang sebelum khutbah, dia mau lagi khutbah. Hilang kesempurnaan tuh. Karena kita senang mendengarkan khutbah, wajib mendengarkan khutbah itu. Untuk mendapatkan fadilah Jumat. Bagi orang yang tidur, tidak mendengarkan atau waman nyata kalam katanya. Fakod lagu. Lagu itu apa? Orang yang kehilangan fadilah sholat Jumat. Fadilah Jumat. Jadi kalau orang yang masbuk ini tidak lagi berbicara tentang kesempurnaan Jumat bukan. Tapi sah gak sholat Jumatnya? Hanya itu yang dibicarakan. Sah dan tidaknya, tadi sudah kita bahas. Sah apabila mendapatkan satu rokaat bersama imam, dilanjutkan ikmah muduhur, disempurnakan sholat duhur, kalau tidak mendapatkan satu rokaat bersama imam. Jadi bagi mereka yang tidak mendapatkan khutbah, tentu saja sudah kehilangan kesempurnaan dalam sholat Jumat. Karena bagi jamaah Jumat itu, kalau kita ingin mendapatkan kesempurnaan, yang pertama tentu kita harus lebih awal. Katanya bahkan ada yang mengatakan, kesunahan yang bagi imam dan khutbah itu datang belakangan. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bangmung. Supaya apa? Supaya memberikan kesempatan bagi para makmumin, para jamaah, untuk membuatkan pahala lebih di hadapan Allah SWT. Itu datangnya belakangan, karena katanya kalau misalnya sudah datang imam, kehilangan fadilah tuh, makmum. Kalau kita menanti khutbahnya belakangan bisa dihujat sama netizen. Itu saya, saya digituin saya, kalau saya ngamalin ilmang. Kalau dulu di kampung-kampung kita nih, biasanya kalau di belakang masjid itu suka ada pintu. Nah, bagi imam dan khutbah, itu masuknya dari pintu itu tuh. Jadi dia tuh biasanya nih, kalau di kampung saya, imam itu biasanya muter, suka gak masuk dulu tuh. Suka muter-muter itu, biasanya baru nanti, begitu dia udah adhan, baru masuk. Masuk tuh biasanya. Masih zaman dulu itu, masih zaman dulu. Jaman dulu yang begitu. Itu sebetulnya mereka mengamalkan ini supaya tidak apa, supaya kalau ada khutbah dan imam masuk, supaya tidak ada khutbah. Takswati itu adalah melangkahi jamaah. Karena itu juga merupakan kemakruhan. Kalau misalnya pintunya di depan, coba. Iman datang ke belakangan. Kudu nyayakin makmum. Ganggu orang Jumatan. Itu makruh hukumnya tuh. Kalau sampai idah, sampai mendatangkan menyakiti orang lain, bisa seharum. Makanya dulu ada pintu di mihrob tuh, ya kan, di samping. Tadi di samping mihrob lah gitu, biasanya. Saya juga ada tuh gitu lah. Nah, itu sebetulnya fungsinya adalah untuk tempat masuknya imam ketika diantaranya. Untuk tempat masuknya imam ketika khutbah. Untuk jadi imam khutbah. Jadi imam itu sebelum atau misalnya sebelum adhan atau setelah adhan bermasuk. Di kamar, di samping mihrob tuh, di sholatnya disitu, sholat tahiyatul masjidnya disitu. Begitu biasanya. Itu bagi mereka yang hendak mendapatkan fadilah jumat. Jadi kalau kita pengen pahalanya sempurna, datang dari awal dan usahakan ketika khutbah, kita bisa mendengarkan arkanul khutbah, rukun-rukun khutbah. Itu yang paling utama dalam khutbah itu. Jadi rukun-rukun yang kita dengerin. Dari mulai hamdalahnya, malawatnya, kemudian wasiat akwanya. Kemudian membaca kiraatul quran dalam khutbah yang pertama. Dalam khutbah yang kedua ditambah dengan doa kepada mu'minin. Sehingga untuk mendapatkan fadilah, menentu saja bagi mereka yang hanya mendapatkan sholat, tidak mendengarkan khutbah, atau tidak menghadiri khutbah jumat, tentu sudah kehilangan kesempurnaan dalam sholat jumat. Ada pun misalnya bagi tadi, yang sholat tetap sah sholat jumatnya. Harinya tetap dilaksanakan dua roka. Lalu tidur. Nah, sekarang diantara yang membatalkan tidur, eh, membatalkan budu adalah tertidur. Kenapa tidur itu bisa membatalkan budu? Karena ketika orang tidur, maka semua manafid. Manafid itu lubang-lubang yang ada dalam tubuh kita terbuka. Termasuk duburun wakubulun, itu lubangnya terbuka. Ya, katanya, anau mu wika usuha, kan itu ya? Jadi, tidur itu adalah membuka ikatan dalam tubuh kita. Ya, bisa dilihat, kalau orang mati kan bolong semua ya? Ya kan? Nah, tidur itu kan setengah mati. Orang yang mati semua lubang dalam tubuhnya bolong. Makanya disumpelin sama kapas. Ya, semua lubangnya disumpelin. Supaya jangan ada sampai ada hewan yang masuk. Atau misalnya, ketika petorannya sudah digeluarkan semua, supaya tidak ada yang keluar lagi. Makanya disumpel. Nah, orang yang tidur setengah mati, tentu lubangnya pada bolong. Nah, kalau orang tidur, mana ada yang sempat nahan kentut? Pasti kalau kentut ya gak ada remnya udah. Kalau lagi tidur mah. Nah, kecuali kalau tidurnya lagi duduk. Karena ketika lagi duduk, maka multakol manfaat kita, ya, dubul kita lubang pantat kita ini ketutupan. Gak bisa terbuka tuh. Bisa. Karena ketutup dengan alih, dengan bokong kita. Iya, makanya kan syaratnya adalah mutamakin makadahu. Orang yang tetap pada tempat duduknya. Kalau orang yang kena gempa tidurnya, wah, goyang sini-goyang sini, ini tengang-engangkat terus ini. Ya, tentu. Itu membuka, apa namanya, sudah tidak mutamakin lagi tempat duduknya. Apalagi kalau misalnya tidurnya lompat-lompat misalnya gitu ya. Benar-benar misalnya ya. Kalau misalnya di atas kuda kan bisa aja lompat-lompat begitu. Tentu itunya manafitnya sudah terbuka. Batal gak budunya? Tentu batal. Makanya bagi orang yang tidurnya dalam keadaan berdiri, dalam buku, dalam sujud apalagi, tentu batal. Ya. Coba mau sujud. Ya, pasti terbuka. Gitu ya. Nah, kalau sambil duduk, itu tidak terbuka. Tetap tidak batal. Gak batal. Kalau lagi duduk. Tapi dengan catatan ininya mutamakin atau tidak. Masalahnya, kalau tawaruk kira-kira gini ya. Ini, kalau duduknya tawaruk begini nih, ini gak nempel loh, belakang bagian bawah itu. Terbuka. Kalau orang tidur dalam keadaan tersaud akhir, saya pastikan batal. Karena ini keganjel nih ya, Mak. Iya. Iya. Keganjel sama kaki kita sehingga tidak nempel. Nah, tapi gini. Ada perbedaan antara nu'as, ngantuk, dengan tidur. Kalau sebatas ngantuk, maka tidak membatalkan sholat. Oh, duduk-duduk gitu ya? Iya. Kadang ada yang ngantuk gini nih. Bedanya ngantuk sama tidur. Kalau tidur itu, orang udah gak denger apa-apa, udah gak nyata apa-apa, namanya tidur. Ngorok. Tapi kadang-kadang suka gini ya, kalau ngantuk itu kan orang ngomong masih denger nih. Cuma kita habis bangun ini gak nangkep orang tadi ngomong apa. Nah, itu namanya ngantuk. Maksudnya begini-gini, orang masih, kita masih denger kadang-kadang. Iya. Maksudnya denger nih. Ketika masih mendengar suara, tapi tidak ingat apa yang disampaikan, yang kita denger ini gak ingat, namanya nu'as. Kalau nu'as baru ngantuk saja, tidak membatalkan sholat. tidak membatalkan wudu. Walaupun apa yang jendang itu. Iya, tapi catatannya itu ya. Masih denger, masih denger. Itu bedanya antara ngantuk dan ada yang dibangunin keter. Iya, ada lagi? Iya. 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 ya